Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Pada video kali ini, saya ingin mereview dan membagikan cara menggunakan seeder terbaru by HCS pada game PES 2017. Secara singkat, seeder adalah tool yang digunakan untuk menjalankan mood pada game PES, baik versi yang lama sampai pada versi yang terbaru. Oke, untuk menyefektifkan durasi video, mari kita mulai mereview seeder terbaru by HCS. Seeder by HCS ini sebenarnya dibuat atau disetting untuk patch T99 atau patch topic 99. Tetapi, setelah saya coba di patch next season yang dari Mikano, ternyata seeder ini juga work dan compatible untuk digunakan dan saya sudah tes di beberapa liga dan cup, hampir semua compatible, kecuali piala dunia. Jadi, pada saat piala dunia, itu terjadi sedikit bug, yaitu pada saat menuju kick off, terjadi stuck. Bug semacam ini bisa saja terjadi, mengingat seeder ini memang diperuntukkan untuk patch T99. Secara garis besar, seeder ini isinya hampir sama dengan seeder pada umumnya, yaitu mulai dari Anthem, Ball Server, Corner Flag, Entry Euro 2020, Sebagai tambahan, ukuran total seeder ini setelah di install, itu cukup besar, kurang lebih sekitar 15GB. Nah, dari kesemua mood pada seeder ini, yang paling menarik bagi saya adalah Entry Euro 2020 dan Stadium servernya. Saya sangat tertarik karena Entry Euro yang disertakan di sini, itu merupakan Entry Euro yang asli dari PES 2020 yang baru-baru saja update. Ada pun isinya, yaitu terdapat dua karpet yang bertuliskan UEFA Euro 2020 dan gambar trofi Euro di lapangan saat pemain mulai memasuki lapangan pertandingan. Kemudian Stadium server, HCS sengaja menyertakan Stadium server pada seeder ini untuk men-support Entry Euro yang disertakan tadi. Artinya Entry Euro tersebut hanya akan muncul pada Stadium server yang disertakan tersebut. Sehingga kalian butuh map team dan map competition untuk Stadium servernya. Nah, kira-kira itulah review secara singkat dan garis besar dari seeder terbaru by HCS ini. Saya pribadi sudah sangat lama menunggu seeder ini, terkhusus untuk Entry Euro-nya dan Stadium servernya. Menurut saya, itu sangat keren. Kalau kalian tertarik ingin mencoba menggunakannya, kalian bisa ikuti cara saya ini. Oke, kita mulai saja. Let's go! Pertama, tentu saja kalian harus memiliki bahan-bahannya, yaitu Entry Euro 2020, Map Teams, New Modes for SIDER V2.0, Stadium server, dan Stadium server 2. Kalau kalian belum punya, silakan di-download di link yang saya sudah siapkan di deskripsi. Oke, kalau semua sudah siap, sekarang kalian ekstrak terlebih dahulu file New Modes for SIDER. Ukurannya lumayan besar, sehingga mungkin akan memakan waktu yang cukup lama untuk mengekstraknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selanjutnya, ekstrak file entry Euro 2020. Kopi hasil ekstraknya menuju ke folder konten yang baru-baru tadi kita kopi ke folder PES 2017. Happy Blas! Selanjutnya, kalian ekstrak Stadium servernya dan copy kembali folder Stadium server yang sudah kita ekstrak ke folder konten. Terima kasih telah menonton! Tahap berikutnya, kalian ekstrak file map teams dan kemudian copy map teams tersebut. ke folder Stadium server yang baru saja tadi kita kopi ke folder konten seperti ini. Tahap terakhir, kalian ekstrak Stadium server 2 dan copy ke folder Modules. Tahap terakhir, kalian ekstrak Stadium server 2 dan copy ke folder Modules. selesai! Sekarang kalian tinggal mengaktifkannya Caranya kalian cari seeder dengan logo berikut Tepatnya di folder PES 2017 Klik kanan dan run as administrator Baru kemudian kalian buka game PES 2017 yang kalian punya Ulangi hal tersebut setiap kali kalian ingin menggunakan seedernya Ingat ya run as seedernya terlebih dahulu Kemudian buka game PES nya Jangan terbalik Oke sekian dulu video kali ini Kalau kalian masih bingung silahkan tanyakan saja di kolom komentar Oh iya jangan lupa like share dan subscribe channel ini Terima kasih